Hai Sob, ketemu lagi nih sama gue Faisal. Gimana kabar kalian semua? Nah, siapa nih yang kemarin malam begadang nungguin launching iPhone 12 tapi ternyata gak di launching? Kayaknya bukan gue doang, pasti banyak lah. Ya, emang Apple kemarin malam launching banyak produk tapi iPhone 12 yang kita tunggu-tunggu gak launching juga Sob. Emang sih, iPhone 12 udah sejak lama dikabarin gak bakal diluncurin pada tanggal 15 September. Apple malah ngeluncurin iPad, Apple Watch, dan lain-lain tanpa kehadiran iPhone 12. Emangnya gara-gara apa sih? Nah, buat kalian yang penasaran karena udah pidet duluan nungguin acara launching iPhone 12 tapi ternyata gak ada, ya, mending tonton video ini biar tau kenapa iPhone 12 gak di launching tadi malam. Yuk! Jadi Sob, sebenarnya gak meluncurnya iPhone 12 di acara kemarin malam tuh udah dikasih tau Apple, jauh-jauh hari bahkan. Nah, jadi beberapa bulan sebelumnya Apple udah ngasih tau kalau iPhone 12 kemungkinan bakal delay peluncurannya. Ada beberapa penyebabnya nih. Yang pertama adalah karena pandemi COVID-19. Jadi gara-gara pandemi itu, lini produksi buat iPhone 12 akhirnya tertunda termasuk pengembangannya di badan. Dan beberapa laporan menyebutkan kalau iPhone 12 ketunda juga peluncurannya gara-gara panel layar 120Hz. Ya, akhirnya Apple kabarnya memutuskan buat menghadirkan iPhone 12 semua lini serinya pake layar OLED dan refresh rate-nya 120Hz mirip-mirip ke smartphone Android Flexic jaman sekarang. Tapi sayangnya, ketika pemasok layar 120Hz-nya udah siap untuk siap produksi, malah Apple-nya itu belum siap di bagian IC-nya. Dan daripada nunggu untuk IC yang cocok, akhirnya Apple memutuskan kalau layar 120Hz ini akan dihilangkan dulu. Tapi ada kabar juga menyebutkan kalau akhirnya Apple mendingan nunggu dan menunggu IC yang pas buat layar 120Hz ini. Memang belum ada konfirmasi dari Apple sendiri, cuman dua kabar itu terus-terusan diucapkan oleh para analis, oleh para jurnalis juga, analis kayak Minshiko dan lain-lain terus menerus disebutkan. Dan akhirnya, itulah, iPhone 12 nggak diluncurin dulu pada tanggal 15 September kemarin malam. Banyak yang kecewa mungkin, termasuk Apple Fanboy, gue juga termasuk iPhone 12 nggak diluncurin. Tapi kabarnya Apple bakal bikin acara tertisah pada Oktober nanti khusus buat iPhone 12. Nah, buat kalian yang penasaran, sebenarnya iPhone 12 itu ngasih apa sih, menawarkan apa? Sebenarnya, iPhone 12 sendiri, jadi ada beberapa people, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max, dan iPhone 12 Pro Max. Yang paling kecil layarnya itu untuk iPhone 12 dan iPhone 12 Pro itu 5,4 inci, sementara dua seri lainnya 6,1 dan 6,7 inci. Nah, untuk spesifikasinya, dia udah pake prosesor Apple A14, yang jauh lebih kenceng kabarnya dibandingkan dengan seri sebelumnya, yang dipake di iPhone 11. Terus, dia juga udah pake RAM 6GB di seri iPhone 12 Pro dan Pro Max, sementara untuk RAM 4GB di seri iPhone 12 lainnya. Nah, buat baterai nih, ketika baterai smartphone Android udah 5000 mAh ke atas, 4000-an lah ke atas, iPhone 12 malah tetap 2227 mAh buat seri yang standarnya. Terus, untuk yang versi Max 2775 mAh, untuk 12 Pro, iPhone 12 Pro itu 2775 mAh juga sama kayak iPhone 12 Max. Dan yang terakhir nih, yang Pro Max-nya, itu 3687 mAh. Dan kabarnya juga, dia udah termasuk teknologi fast charging. Nah, ini nih, ngomongin fast charging, so. Jadi, ada kabar menunjukkan lainnya nih, soal iPhone 12. Kabarnya, Apple gak bakal menghadirkan atau memasukkan adapter charger fast charging ke dalam paket pembelian. Jadi, Apple malah mau menjual chargernya itu secara terpisah, termasuk earpods. Jadi, earpods juga gak bakal ada tuh di box pembelian iPhone 12. Jadi, literally-nya, istilahnya gitu ya, ketika kita mengeluarkan jutaan untuk beli iPhone 12, kita bener-bener cuma dapet unit, Ini, buku panduan manual mungkin, sama kartu garansi, sticker Apple, udah. Headset gak dapet, charger gak dapet, paling kabel lighting aja, kabel lighting ya, untuk keperluan transfer data dan lain-lain. Tapi untuk charger ya, kita gak bakal dapet. Jadi, itu baru kabar, baru rumor, semoga aja gak kejadian. Tapi ya, kalau kejadian, sedih juga sih, beli mahal-mahal, tapi cuma dapet unit, toh. Nah, satu lagi nih, kabar soal iPhone 12, selain penyebab kenapa smartphone tersebut gak launching kemarin malam. Jadi, ada kabar yang menyebutkan soal harga dari iPhone 12 ini, toh. Jadi, analis dari TrendForce, itu udah mengungkapin harga-harga bocorannya dari iPhone 12. Nah, iPhone 12 harganya paling murah, itu 10,4 jutaan, sampai 11,2 jutaan. Sementara untuk yang iPhone 12 Max, itu harganya 11,9 sampai 12,7 jutaan. Dan, iPhone 12 Pro, harganya jauh lebih mahal juga, 15,6 jutaan, yang paling murahnya nih, perkiraan paling murahnya. Dan yang paling tingginya, 16,4 jutaan. Sementara untuk iPhone 12 Pro Max, panjang-panjangnya, harga yang paling murah, 17,5 jutaan. Dan yang paling mahal, perkiraannya, 17,9 jutaan. Gops, ini cukup mengejutkan gitu ya, kalau misalnya harga semangal ini bener-bener Apple gak menghadirkan, gak memasukkan charger sama earpods gitu dalam paket pembelian. Kalau earpods sih udah normal ya, karena emang Apple dari dulu gak menghadirkan earpods, dan menggantinya dengan earpods. Ya, pastinya dibeli secara terpisah. Tapi kalau charger sih, kayaknya cukup keterlaluan juga sih. Ya, semoga aja enak kejadian. Itu aja, techno update soal iPhone 12, tadi gue baru jelasin kenapa iPhone 12 gak diluncurin, berdasarkan rumor-rumor kabar-kabar yang ada, spesifikasinya kayak gimana, terus juga harga punya bocoran, dan termasuk bocoran soal isi dari paket pembeliannya. Ya, kita tunggu aja, Oktober nanti, semoga aja iPhone 12 bener-bener diluncurin, sesuai harapan jelas semua. Speknya oke, layarnya seras 20Hz, dan yang lain. Gitu aja, techno update dari kita soal iPhone 12. Like videonya, kasih komen, share, jangan lupa. Terus ikutan komunitas Kelset dengan daftar ke WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita rame-ramean nih, grup WhatsApp, Kelset TV, dan Kelset ID. Gue Faisal, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jaga garam. Nonsol! Sub indo by broth3rmax